Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Kenapa Islam mengharamkan mempercayai ramalan menurut anime Occultic 9 Dan satu lagi video yang berjudul Attack on Titan Zionist Israel Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video yang berjudul Kenapa Dajjal selalu menjadi vilain utama dalam serial anime Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati sugan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya seperti yang telah saya katakan di atas Dajjal dalam dunia Islam selalu identik dengan sebuah sosok yang akan muncul pada masa akhir zaman Hal itu juga menandai bangkitnya kembali persatuan Islam di bawah komando satu khalifah yang bernama Al-Mahdi Dan di beberapa dalil juga diceritakan bahwa ini adalah masa dimana Nabi Isa AS turun ke bumi membantu khalifah terpilih yaitu Imam Mahdi Melawan raja dari segala raja kejahatan di dunia yang menyebabkan semua keputus asaan dan fitnah besar terhadap kehidupan manusia yaitu Dajjal Ya Dajjal memang dikisahkan sebagai seorang yang akan menjadi ujian terbarat bagi umat manusia Karena dengan kemunculannya dimulailah sebuah masa dimana dunia menjadi kekeringan tanpa makanan Bahkan hujan pun tidak turun Dan di saat itulah hadir seorang Dajjal yang memberikan sebuah penawaran makanan dan air untuk kehidupan dengan syarat mereka harus mau untuk menyembah Dajjal Bagi orang-orang yang beriman dan memegang teguh iman Islam pastinya mereka akan melewati ujian ini dengan kesabaran Di akhir kisah yang dinubuatkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan beberapa ayat Al-Quran Dijelaskan bahwa akhirnya Dajjal bisa dikalahkan oleh duet maut dari pemimpin Islam di masa itu yaitu Naruto dan Sasuke Duit maut dari pemimpin Islam saat itu yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa AS Iya seperti yang kita ketahui dalam dalil-dalil ajaran agama Islam, Dajjal selalu diidentikan dengan ciri-ciri fisik dan sifat yang selalu identik dengan Dajjal Yaitu memiliki mata satu, berkaki pinjang dan memiliki ambisi untuk menjadi Tuhan di dunia Seperti yang diceritakan dalam salah satu hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda Dajjal buta mata sebelah kanan, beramput ikal, bersamanya ada surga dan neraka Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka Dan di hadis lainnya juga disebutkan dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Daud Diriwayatkan dengan sanad sahih dari Ubaidah Ibnu Samid Bahwa Rasulullah SAW bersabda Aku menceritakan kepada kalian mengenai Dajjal dan aku khawatir kalian tidak memikirkannya Almasih Dajjal adalah seorang lelaki yang pendek, pincang, berambut keriting, buta sebelah, pandangannya kabur Penglihatannya jauh tetapi matanya tidak tinggi Jika kalian dibuatnya ragu, ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidak buta sebelah dan kalian tidak dapat melihat Tuhan kalian Ya, ciri-ciri fisik seperti mata satu dan keinginan untuk menjadi Tuhan di dunia Hanya terdapat dalam ajaran Islam Ya, memang Dajjal banyak disebutkan di beberapa ajaran agama lain Namun ciri-ciri fisik dan ambisinya tidak pernah disebutkan sama sekali Namun jika berbicara tentang simbol dari mata satu Ternyata simbol mata satu ini bukan hanya terdapat dalam ajaran Islam saja Namun juga terdapat dalam agama-agama lain seperti ajaran Mesir kuno, Hindu, dan Buddha Ya, mata satu dalam ajaran agama-agama lain bisa disimbolkan sebagai mata Tuhan Dalam mitologi Mesir, mata satu diidentikan sebagai simbol mata Horus Yaitu salah satu dewa dari agama Mesir kuno Lalu dalam ajaran Buddha, mata satu sering diidentikan sebagai mata dunia Dan dalam ajaran Hindu, mata satu diidentikan sebagai mata dari Dewa Siwa Mata satu juga dijadikan simbol dari lambang negara Amerika Serikat Mata satu melambangkan bahwa Tuhan menaungi dan mensejahterakan Amerika Serikat Tidak heran jika negara Amerika Serikat menempatkan simbol mata satu dalam mata uang mereka yaitu dolar Mata satu juga identik dengan simbol dari organisasi misterius bernama Illuminati Atau juga disebut sebagai organisasi Komite 300 Ya, dalam teori konspirasi disebutkan bahwa mereka adalah organisasi yang diketahui menjadi dalang dari semua konspirasi-konspirasi gelap Dan menguasai tata negara pemerintahan di dunia dengan menggunakan kekuatan ekonomi dan riba Dan dalam teori konspirasi Islam sendiri disebutkan bahwa Illuminati dan Zionis adalah organisasi yang berusaha menyambut kehadiran dajjal di dunia Karena kita ketahui bahwa Zionis dan orang-orang Yahudi pada saat ini masih menanti akan kehadiran Mesias yang dalam ajaran agama mereka Sang Mesias adalah pemimpin orang-orang Yahudi yang akan memimpin kerajaan Yahudi dalam menguasai dunia Ya, seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa dalam ajaran Islam, mata satu identik dengan vilain utama di akhir zaman selain Yahjud dan Ma'jud Ya, mungkin inilah alasan kenapa banyak anime-anime Jepang mengangkat dajjal sebagai vilain utama dalam serialnya Sangat berbeda sekali dengan film animasi Hollywood yang justru menggambarkan karakter yang bermata satu adalah karakter yang imut, lucu dan mengemaskan seperti halnya dalam film Despicable Me, Minions dan masih banyak yang lainnya Salah satu film serial anime yang sangat menggambarkan tentang vilain utama yang memiliki ciri fisik dan perilaku seperti dajjal bisa kita temukan dalam serial anime Naruto Dimana disini, Tobi sebagai vilain utama sebelum hadirnya vilain Madara Ujiha merupakan pemimpin dari organisasi misterius yang menggerakkan dunia Karena disini diceritakan bahwa Tobi adalah merupakan biangkerok dari semua kekacauan di dunia Naruto Karena diketahui ia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan orang lain demi mencapai semua cita-cita dan keinginannya Yaitu menjadi Tuhan di dunia dengan menggunakan sebuah rencana bernama Mugen Tsukoyomi Semua itu hanya bisa dilakukan dengan cara membangkitkan Jubi yang merupakan monster bermata satu yang memiliki kekuatan sangat dahsyat dan overpower Dan semua kekuatan itu direncanakan untuk diserap kekuatannya Dengan menyerap kekuatan Jubi tersebut, Tobi bisa menjadi seorang Jinchuriki Jubi sehingga ia mendapatkan kekuatan overpower dari Jubi tersebut Iya ketika ia memimpin organisasi Akatsuki diketahui juga bahwa ia selalu menggunakan satu matanya Baik itu dalam pertarungan melawan musuh-musuhnya maupun pertemuan dengan sesama anggota organisasi Selain Naruto juga ada anime berjudul Magi Ya seperti yang kita ketahui bahwa Magi adalah sebuah serial manga dan anime yang terinspirasi langsung dari kisah klasik Seribu Satu Malam Tidak mengherankan jika di anime ini banyak sekali mengambil unsur-unsur ajaran Islam di dalamnya Ya contohnya seperti musuh utama dari serial ini yaitu Altamin Diketahui bahwa Altamin berusaha untuk membangkitkan kembali sesuatu monster yang memiliki kekuatan sangat luar biasa dan overpower bernama Ilah Selain itu, organisasi bernama Altamin juga memiliki simbol mata satu Di dalam anime Attack on Titan juga banyak orang yang mengatakan bahwa Eren Yeager adalah Dajjal Karena ia dianggap sebagai pimpinan dari sebuah organisasi yang menghendaki sebuah kerajaan Eldia baru Yang menguasai dunia Ditambah lagi dengan fakta bahwa ia bisa menguasai kekuatan rumbling dengan kekuatan founding titannya Dan ia juga telah menguasai semua Titan-Titan kuat yang berada di pihaknya Walaupun tidak memiliki bentuk fisik seperti Dajjal Yaitu bermata satu dan memiliki kaki pincang Kecuali hanya di satu episode yaitu di episode kelima dari anime Attack on Titan Season keempat atau Final Season Dimana di sana ia digambarkan berpenampilan memakai perban di salah satu matanya dan salah satu kakinya dibuat pincang Dan jika melihat dari ambisinya yang sangat idealis untuk membebaskan semua kaumnya dari penindasan orang-orang di luar sana Bisa dikatakan ia ingin mengatur dunia seperti yang di kehendakinya Hmm sepertinya mungkin saja sang kreator dari anime Attack on Titan ini membuat kisah anime Attack on Titan mengambil referensi gabungan Dari kisah yakjud dan makjud serta kisah Dajjal dalam ajaran Islam kali ya Lalu di anime berjudul Full Metal Alchemist Brotherhood Juga diceritakan bahwa villain utama atau Bianca Rock dari semua peperangan dan kejahatan di anime tersebut adalah hasil inisiatif dari sebuah makhluk bermata satu yaitu Homunculus pertama Selain itu di anime One Punch Man juga sebuah makhluk bermata satu bernama Lord Poros merupakan salah satu villain yang dapat mengimbangi Saitama sebagai protagonis utama dalam serial ini Ya selain memiliki kekuatan yang overpower, ia juga memiliki ambisi untuk mengalahkan para lawan-lawannya dan bertarung untuk menyalurkan hobinya Lalu di dalam anime yang berjudul Robotic Notes juga disebutkan bahwa organisasi misterius yang bernama Komite 300 adalah organisasi yang menjadi dalang dari semua kejahatan yang terjadi di dunia serial visual novel Science Adventure Yang mencakup dunia dari anime terkenal Stains Gate, Chaos Head, dan Occultic Nine serta Robotic Notes Diketahui bahwa Komite 300 menguasai organisasi SHRN yang merupakan organisasi villain utama dari anime Stains Gate Ya, anime-anime di atas adalah bukti bahwa Dajjal selalu menjadi villain atau musuh alias antagonis dari serial-serial anime di atas So, jika saya ditanya kenapa Dajjal selalu menjadi villain dalam anime, mungkin saya tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya Yang jelas, Dajjal dalam agama Islam memang sangat jelas sebagai villain utama bagi umat manusia di akhir zaman selain yakjud dan makjud Ya, karena saya tidak mau menjawab dan kita semua juga tidak mengetahui kenapa para kreator manga dan anime Jepang selalu berusaha memasukkan Dajjal sebagai villain dalam serial-nya Untuk permasalahan ini mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri jawabannya ya Ya, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang kenapa Dajjal selalu menjadi villain utama dalam serial anime Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat